Halo, kembali lagi kita menonton video COC Oke, dan kali ini Town Hall 11 mulai beraksi Dan buat kalian yang Town Hall 11 Lanjutkan terus dan lihat video ini sampai terakhir Ya, dan inilah recap dari Java Elite War Melawan, apa namanya Korontalo ya Bisa dari sini, kita membawa 15 Town Hall 11 Dan 15 juga Town Hall 10 ya Oh, sorry, 10 Town Hall 10 Town Hall 10 nya 10 Oke, langsung saja kita mau recap disini Kebetulan Town Hall 11 nya sudah attack semua Dan ini menang war nya Oke, ya Ceplis attack pertama Ya, meratakan base nomor 3 ini menggunakan Queen Walk Laugh Balloon Perhatikan 1, 2 Laugh Balloon yang dibawah Lava yang dibawahnya 2 23 Balloon Max Dan ya, Archer Queen dibantu healer ya Queen Walk Tepat disitu ya Masuk ke tengah Archer Queen bisa mengajukan 1 air defense Bisa menuju ke yang namanya CC CC bisa dibunuh disitu Dan tepat CC dibunuh Di area yang sangat tepat Kenapa? Karena Archer Queen hanya di Sorry Diserang Cannon dan juga 1 Archer Tower saja Dan ya Artinya apa? Queen aman disitu ya Tidak diserang Expo Tidak diserang Inferno Ya Permainan Wallbreaker sangat manis Artinya apa? Archer Queen bisa masuk ke tengah Menuju ke 2 Expo tersebut Dan ya Apakah tujuannya Inferno? Apakah tujuannya adalah Ekel? Sangat terlalu jauh ya Kalau menuju ke Ekel Ataupun menuju ke Yang namanya Archer Queen Oke kita lihat saja Ya Dan Archer Queen Tidak mengarah ke Queen Malah mengarah ke Barberan King Oke Rage Bell sudah dikeluarkan 3 kali Wow Keren Tidak ada posen-posennya mengeluarkan Rage Bell Untuk membantu Queen Supaya bisa mengobrak Capric disini ya Ya Langsung Ability Oh Baru mengeluarkan Ability dari Grand Warden Untuk menghancurkan Inferno Edian Dan Barberan King dikeluarkan dari situ Tepat Dari jam 8 Untuk memangkas supaya Archer Queen lebih cepat Tidak menyerang ke Defend yang luar Dan juga 1 Air Defend bisa terkena Ya Lava Balon Mulai dikeluarkan Dan disini sangat keren sekali ya Melawan Inferno Melawan yang namanya Archer Queen Dan bisa dilihat Archer Queen dan Inferno diberi Freeze Dan Wow Inferno hancur Archer Queen musuh juga hancur Karena Diberi bom Oleh yang namanya Balon Dan ya Tepat Yang namanya Eagle Malah untuk bahan terakhiran Bagian terakhiran Artinya apa Tidak memikirkan yang namanya serangan Eagle ya Yang saat Mematikan itu Dan ya Artinya Base ini Dengan mudah Diratakan menggunakan Queen Walk Tapi Tidak hanya mudah ya Karena ini harus mempunyai strategi Dan juga Tingkat Apa namanya Membaca base Dan juga menerapkan Trop-tropnya Seperti tadi Menggunakan Haspel Ataupun Freeze Itu sangat keren Harus Klaser yang berpengalaman Tentunya Oke Selanjutnya Mr. Kur Maskur Kali menggunakan Queen Walk Miner Wow Exponya adalah Crown Dan ini cukup berbahaya Karena jangkauannya cukup Panjang sekali Dan kali ini Menggunakan Queen Walk Queen Walk disini Tugasnya adalah Menghancurkan Satu Inferno Tepat menjebol tembok putih Disitu Sangat keras sekali Tembok putih Wallbreaker Jebol tembok Dan oke Kita bisa dari situ Sangat aman Dan Archer Queen Langsung menuju ke Inferno Wow Satu Raid Spell Sudah dikeluarkan Inferno Bisa berhasil hancur Dua Wizard Tower Yang berbahaya Bagi Miner Bisa dihancurkan Dan Berapa Bomb Giant Bomb Sudah terlihat Sudah keluar Artinya aman Sekali Dan ya Menggunakan Satu Jams Wallis ini Untuk mengarahkan Queen Supaya menuju Ke Eagle Dan ya CC keluar Menggunakan Satu Poison saja Dan di Town Hall 11 ini Ada yang namanya Poison Max Level 5 Cukup Cukup Sekali ya Untuk Menghancurkan Atau membunuh CC Cukup menggunakan Satu Poison saja Ya Miner sudah dikeluarkan Dari jam 10 11 dan juga Jam 9 Kali ini Barbarang King Dan Bowler Ternyata ya Untuk Membersihkan 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 Bangunan-bangunan Disitu ya Barbarang King Sebagai tameng Dan Bowler Dengan aman Disitu ya Melempar batunya Ya Queen juga aman Dan wow Ternyata Queen musuh Masih strong Disitu ya Belum bisa dipunuh Bagaimana cara Membunuh Queen musuh ini Oke Miner Max Berhasil Membunuh Menghancurkan Yang namanya Inferno Dan ability dari Queen Bisa membunuh Queen Oke Sadis sekali disitu ya Queen diserang oleh Expo Dua Expo Dan ya Menekati Yang namanya Barbarang King Miner diberi Heal Spell Karena Wow Sangat sadis sekali ya Tembasan dari Barbarang King Dengan cepat Membunuh Yang namanya Miner Oke Dipastikan ini rata Terus ada Dua Tesla Town Hall Expo Dan juga Archer Tower Dan ya Miner dengan Sangat cepat Disitu Miner Dibantu Healer ya Masih pun Nanya satu Healer Itu sangat Berperan Penting sekali ya Itu kenapa Cara menyerangnya Bukan dari sisi terjauh Dari Queen Walk tadi Tapi dari paling dekat Supaya kalau Queennya sudah mati Healernya akan Mengarah ke Miner Keren Good job Dan Edian Town Hall 11 ini Bisa dilihat ya Disitu Town Hall 11 nya Max Temboknya Juga sangat Keras Warna putih Dan Good job Buat Mr. Kur Mas Kur Oke Next Selanjutnya Kali ini King PM 2X Kali ini Menggunakan Queen Walk Valkyrie Pole Dan Ini adalah Ring Base Ya Town Hall 11 ini Sangat Cantik Sekali Permainan Queen Walk Bisa dilihat Menggunakan Satu Balance Untuk Memastikan Shaking Mini Bagian Depan Itu Hancur Terlebih Dahulu Supaya Healer Aman Dan Ya Perhatikan Untuk Queen Walk Harus Menggunakan Red Spell Satu Red Spell Sudah Dikeluarkan Untuk Queen Dan Ini Tidak Tanggung Ada Berapa Red Spell Yang Dibawa Ya Wow 1 2 3 4 5 5 Red Spell Hanya Menggunakan Satu Yang Namanya Jump Spell Oke Kita Lihat disini Ternyata CC nya Adalah Golem Golem Level 7 Sangat Sangat Sakti Sekali Oke Sebagai Tama Hit Point Cukup Cukup Awet Ya Dan Bisa Dilihat Healer Mengarah Kesemua Trop Disitu Artinya Aman Sekali Walaupun Tidak Membawa Spell Heal Dan Cukup Menggunakan Healer Saja Oke Golem Berhasil Masuk Bowler Juga Berhasil Masuk Dan Ini Valkyrie Rupanya Valkyrie Salah Tadinya Valkyrie Untuk Mengobrak Bagian Tengah Tapi Valkyrie Terlambat Bukan Terlambat Ya Memang Seperti Itu Karena Golem Bowler Bisa Masuk Bagian Tengah Ya Valkyrie Mengobrak Bagian Ring Kedua Dan Ya Tepat Sekali Menggunakan Satu Spell Terakhir Untuk Lebih Cepat Lagi Valkyrie Obrak Bagian Wow Ternyata Habis Valkyrie Habis Oke Terkena Berapa 5 Jain Bomb Ternyata Ternyata Jain Bomb Dan Juga 2 Tesla Dan Juga Sat 2 Bomb Tower Valkyrie Sangat Kritis Disitu Oke Hanya Tersisa Arthur Queen Dan Juga Green Warden Wow Wow Oke Healer Lupa Disebutkan Dan Ini Pastikan Rata Karena Queen Mendapatkan Healer Dan Juga Green Warden Dan Juga Dari Healernya Dan Wow Keren Itu Kenapa Queen Valk Queen Valk Town Hall 11 Itu Sangat Mengerikan Sekali Wow Keren Good job Buat King B M B I M B B B B B Oh Wow Tiga Bintang Town Hall 11 Versus Town Hall 11 Itu Sangat Istimewa Sekali Good job Archer Tower Terakhir Come on Bunuh Itu Archer Tower Archer Versus Archer Oke Keren Dan Next Selanjutnya Kita Mau Lihat Video Dari Siapa Ya Video Dari Mr. Ceplis Kali Ini Sama Ya Dari Java Elite War Menggunakan Queen Walk Valkyrie Bowler Dan Bisa Dilihat Situ Ya Valkyrie Level Max Level Max Untuk Valkyrie Wow Kita Bisa Dilihat Situ Ya Defense Di Bagian Tengah Cukup Sakit Sekali Disitu Ya Ada Wisa Tower Canon Expo Eagle Inferno Dan Ini Tepat Membawa Valkyrie Max Ya Karena Untuk Mengobrak Aprik Bagian Tengah Tapi Bagian Tengah Adalah Defense Yang Cukup Berbahaya Cukup Menyeramkan Ya Kalau Menggunakan Valkyrie Level 5 Kemungkinan Akan Gagal Oke Kita Lihat Disini Permainan Queen Walk Queen Walk Dari Ceplis Ya 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 Queen Bisa Menghancurkan Berapa Defense Tadi Lupa Saya Hitung Ini Sudah 16% Iya Dua Bisa Tower Di Bagian Situ Tengah Samping Town Hall Sepertinya Bisa Dihancurkan Menggunakan Queen Tapi Ini Queen Tidak Masuk Ketengah Rupanya Oke Dua Respell Untuk Yang Namanya CC Ya CC Balon Dan Naga Balon Oke Oke Saatnya Menggunakan Disini Tanpa Harus Menggunakan Golem Tapi Hanya Menggunakan Satu Giant Skeleton Wow Dan Disitu Kita Pilih Set Golem Sorry Bukan Golem Challenge Skeleton Diberi Red Spell Dan Valkyrie Mendapatkan Red Spell Dan Jump Spell Disitu Mengarahkan Valkyrie Menuju Ketengah Mengoprak Kabrik Bagian Tengah Wow Dan Ini Inferno Single Target Berbahaya Sekali Kalau Mengenai Yang Archer Queen Walaupun Diberi Healer Itu Pasti Archer Queen Mati Wow Keren Polar Berhasil Mengoprak Bagian Tengah Valkyrie Juga Bisa Mengoprak Bagian Tengah Tanpa Menggunakan 2 jam Spell Cukup Menggunakan 1 jam Spell Saga Wow Keren 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 Buat Mister Ceplis Pastinya Sangat Semangat Menghadapi Ring Base Seperti Ini Ya Good Spell Habis Hanya Terus Minion Dan Wall Breaker Minion Juga Masih Bisa Digunakan Adian Keren Keren Selanjutnya Masih ada Video Keren Kokil Selanjutnya Jadi Jangan Berhenti Dulu Untuk Nonton Iya Satu Video Lagi Iya Dan Video Terakhir Video Bonus Bukan Bonus Tapi Bonus Triks Disini Bisa Dilihat Menggunakan Queen Walk Which is Polar Dan Dua Balon Kita Bisa Dilihat Trik Menggunakan Balon Satu Balon Dikeluarkan Dan Berhasil Satu Dua Dua Shaking Mining Keluar Dan Menghancurkan Balon Artinya Apa Shaking Mining Tidak Menyerang Ke Yang Namanya Healer Kita Dan Ya Satu Lagi Balon Dan Ternyata Aman Balon Aman Dan Shaking Mining Habis Dan Ya Memotong Archer Queen Dengan Baby Dragon Supaya Archer Queen Tidak Melenceng Oke Tujuan Tidak Lain Menuju Ke Eagle Dan Ya Karena Apa Eagle bisa Terjangkau Dan Archer Queen Melenceng Bagaimana Apakah Eagle ini Bisa Hancur Ataukah Hanya Dilewati Saja Padahal Situ Jalannya Sudah Bagus Sekali Ya Dua Tembok Sudah Bisa Hancur Oleh Yang Namanya Ballbreaker Oke Kita Lihat Let's Go Ya Dan Berhasil Menuju Ke Eagle Oke Dan Disitu Aman Queen Menghancurkan Yang Namanya Eagle Tidak Ada Defense Yang Menyerang Queen Hanya Satu Up Tower Saja Oke Tidak Jadi Masalah Next Selanjutnya Kita Mau Wow Ternyata Golem Dikeluarkan Dari Jam 4 Dan Witches Dan Bowler Witches Dikeluarkan Dari Jam 3 Dan Bowler Disitu Untuk Membersihkan Area Luar Dan Menggunakan Dua Jam Spell Langsung Menuju Ke Inferno Menuju Ke Town Hall Dan Ya 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 Satu Poison Untuk Menghentikan CC Red Spell Dan Ability Dari Grand Warden Memastikan Bowling Bowling Aman Dan Yes Red Spell Terakhir Untuk Memastikan Town Hall Ini Hancur Bisa Dilihat Situ Ya Healernya Aman Walaupun Ya Aman Sekali Ya Jauh Dari Ad Defend Dan Bisa Dilihat Healer Memberikan Healing Untuk Semua Trop Wow Keren Dan Witches Dan Bowler Ini Sangat Sadis Sekali Untuk Membersihkan Area Ring Keluar Perhatikan Berapa Witches Tadi Yang Dibawa Tiga Witches Untuk Bagian Luar Keren Ya Golemnya Masih Strong Belum Pecah Keren Keren Wow Town Hall 11 Meg Rata Oke Terima kasih Sudah Menyaksikan Video ini Sampai Terakhir Jangan Lupa Like Dan Share Buat Teman Teman Kalian Inilah Video Town Hall 11 Dan Buat Yang Belum Subscriber Silahkan Subscriber Karena Nanti Pasti Ada Video Town Hall 11 Selanjutnya Terima Kasih Dan Bye Bye